Hey kid, don't ever let them get inside your head, they'll tell you what to do in life instead, of everything you know that you could get, don't let them guide your life towards regret, I'll fight for what I love with every breath, my past is filled with things I won't forget. Biodata lengkap, karir dan prestasi pemain bola voli Rifan Nurmulki. Rifan lahir di Jambi dari pasangan Nasrin dan Ika Nuriyati. Rifan Nurmulki lahir 16 Juli 1995, Merangin, Jambi, Indonesia. Ia merupakan salah satu pemain yang memperkuat tim Nasputra Indonesia sejak 2015 dan pe voli pertama yang berkarir di Liga Jepang, yakni klub divisi Liga 1 VC Nagano Triden sejak 2021 hingga 2022. Saat ini, Rifan bermain di klub Surabaya Bin Samator pada ajang Pro Liga. Awalnya ia tidak terlalu berminat pada bola voli. Namun, melihat tinggi badannya yang menjulang tinggi saat SMA. Pada tahun 2012 saat di usia menginjak 17 tahun, Rifan akhirnya mulai coba-coba bermain voli. Dan ia pun mulai tampil dalam berbagai turnamen di darahnya, Merangin, kala itu. Dari turnamen ke turnamen, penampilannya makin berkembang. Saat itu Rifan hanya mengandalkan kekuatan pukulan dan tinggi badan, sedangkan teori dasar voli belum begitu ia kuasai. Hingga saat Rifan bermain di ajang Kapolda Kap Jambi. Bakat Rifan terpantau oleh pemandu bakat dari klub Surabaya Samator. Mereka tertarik mengajak bergabung Rifan karena melihat tinggi badannya yang ideal untuk pemain voli. Nama besar Samator di olahraga voli nasional membuat Rifan tertarik untuk bergabung meskipun dia harus jauh dari keluarga. Pindah ke Samator, Rifan harus hijrah ke Sidoarjo yang merupakan markas Samator. Letaknya sangat jauh dari daerah asalnya Jambi. Di sisi lain selain menjadi atlet voli, Rifan juga tidak melewatkan pendidikan formal. Rifan saat ini telah tercatat sebagai alumni Universitas Yosudarso Surabaya. Dalam karir voli profesional, Rifan dikenal sebagai pemain yang mengenakan nomor punggung 12 di klub Surabaya Samator dan timnas Indonesia. Meskipun saat bergabung dengan klub VC Nagano Tridens, ia diberi nomor lain. Tidak dapat dipungkiri, prestasi Rifan juga mencakup hat-trick juara C-Games. Rifan berhasil membawa timnas voli putra Indonesia meraih gelar juara dan meraih medali emas. Dalam tiga edisi C-Games berturut-turut. Yaitu pada edisi 2019, 2022, dan 2023. Prestasi Rifan dalam timnas voli putra Indonesia juga meluas ke berbagai turnamen internasional lainnya. Menunjukkan komitmennya untuk mendukung timnya dan bangsanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.